Assalamualaikum Sahabat Dihara TV Bila sebuah pintu rezeki tertutup, Allah akan membuka pintu rezeki yang lain Berangkat dari keyakinan inilah Maman Rusman yang telah mapan berkarir di sebuah bank syariah memutuskan untuk berpindah kuadran menjadi pengusaha ayam potong Lalu tibalah corona di saat bisnis belum terlalu kokoh Keputusan sulit pun terpaksa diambil, menjual rumah Di saat-saat genting inilah Allah memenuhi janjinya Siapa sangka exit strategi dari bisnis yang dianggap gagal agar kerugian tidak terlalu besar justru merupakan pintu rezeki yang baru itu Dalam segmen online obrolan lintas negara kali ini Pasangan Maman Rusman dan Diana Rahmadini berkisah tentang lika-liku yang mereka lalui dalam membidani dan mengembangkan usaha ayam ungkep Hamas Cik Nantikan pula video kedua tentang rahasia kanal Youtube Diana Rahma Yang menebar inspirasi melalui backing rumahan Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan Wassalamualaikum Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Maman Rusman dan Teh Diana Rahmadini Terima kasih atas kesediaannya untuk diinterview oleh Dihairat TV Youtube channel dalam segmen online obrolan lintas negara Oke mungkin untuk membuka perbincangan Kang Maman Mungkin bisa disummery kan Dikasih flashback sedikit Perjalanan karir Kang Maman dari awal habis kuliah sampai sekarang gitu Kang Maman Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih juga kepada Uda Dengan apa Nama The Skyrot TV nya Yang sudah mengundang kami Berdua untuk menjadi Satu-satunya narasumber Yang menurut saya cukup menarik Nama apa namanya Nama segmennya online Online itu obrolan lintas negara ya Betul Saya tuh lulus dari kuliah IPB Statistik tahun 1999 Oke Nah Setelah teman jiwa idealis saya waktu itu sebagai statistician Iya Ini masuk ke Apa Mengeliti bidang pekerjaan Yang ada hubungannya dengan statistik riset dan segala macam Iya Alhamdulillah waktu itu Walaupun skup usahanya masih kecil PT nya masih kecil Tapi Allah beri kesempatan kepada saya untuk berkarir di bidang riset waktu itu Iya Satu-satunya 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 Suasa Di daerah Jakarta Selatan Iya Tapi disitu Selama Bekerja kan Saya hubungan juga dengan beberapa teman-teman Yang satu alumni Satu jurusan Iya Dan melihat mereka Banyak berkecabung di dunia advertising Iya Akhirnya Menarik gitu Bekerja di sana Betul Yang lokal company Sampai terakhir tuh Sampai multinational company Terakhir tuh Densu Densu Oke oke Untuk bekerja di Buat bankan syariah waktu itu Iya Itu jalur masuknya Melalui Saya kan di advertising Hubungannya dengan marketing komunikasi ya Iya Nah itu di Baya syariah waktu itu Masuk melalui Professional hire Oke Menangani marketing komunikasinya Baya syariah waktu itu Oke Iya Iya Bagaimana media manager Hmm Nah dari daun 2009 Sampai terakhir 2019 Hmm Nah itu di dalam perjalanan Karir Bekerja di perlubangan syariah Waktu itu ada hasrat Pengen punya usaha gitu kan Oke Iya Salah satunya Yang saya ikuti itu Yang saya ingin banget Ada komunitas yang waktu itu Masih kecil dah Hmm Di atas Itu saya mengikuti Saya ikut di Apa milisnya Saya juga follow Pendirinya Bang Ronnie Yujerman Iya betul Itu yang membuat saya itu Berhasrat sekali Pengen punya usaha gitu Oke Gitu-gitu Iya Banget di bay saya itu Saya sambil Sambil-sambil jualan Waktu itu Jualannya apa? Jualan Pernah jualan PCD Islami Oh gitu Sember yang Produksi langsung Tapi itu gak lama Lewat 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 Pertemanan juga Terus Iya Jualan keripik Oke Iya Keripik Di sini dekat rumah itu ada Public keripik dah Iya Public keripik itu Secara kualitas rasa itu Boleh dikata Itu Banyak peminatnya Karena ketika Kalau kita beli Beli Selalu Waiting list Antri gitu Oh gitu Iya Rasanya lumayan bagus Dan kita Kemas tuh di sini Bulang kerja malam-malam Mama Isi berdua Iya Yang tadi kita beli Bal-balang Kita kemas dalam Masuk Masuk kecil 2000an Oke Satu Satu ini Satu tas gede Waktu itu Isi Berapa ya bu Satu bal Sampai 70 Sampai 100 Pek Saya bawa Dari rumah Oke Iya Sayangin Bawa keripik Naik kereta Berjubol Sampai tanah Ada bawa Pajang rempe Kita gelar Di meja kerja Udah gitu Dititipin Kooperasi Kan ada kooperasi Juga Iya Oke Alhamdulillah Lumayan Itu Kenapa saya Ambil Keputusan Untuk jual kritik Ya Satu-satunya Memang Mengen Menumpukan Semangat saya Untuk Tetap Geronya Supaya Ada Gitu Iya Berusaha Menumbukan Semangat Buat Anak-anak Juga Gitu Selain Kita Ada Usaha Seperti ini Tapi Ini kan Diripaya Sendiri Dan itu Apa Namanya Jualan Itu kan Tata Suna Rotul Betul 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 Iya Dari Pendakang Rezek Itu kan Di Sembilan Dari Sepuluh Itu Itu kan Melalui Jalur Perdagangan Jalur Perdagangan Betul Betul Itu Akhirnya Dengan Semangat Yang semakin Mengebu Gebu Dan Di 2019 Nah itu Setelah Berdiskusi Panjang Lebar Untuk Mengambil Keputusan Desain dari Kantor Kalau Isti saya Bukan Diam Mungkin Enggak Berani Sampai Enggak Berani Iya Berarti Yang kuat Justru Mbak Diananya Oke Berarti Keputusan Itu Diambil Kapan Tepatnya Di tahun 2019 Untuk Berhenti Bekerja Dari Desember 2018 Malah Desember 2018 Oke Terima Terima Ngobrol Sampai Atasan Depthead Waktu itu Terus Tapi Ngomongannya Belum serius Waktu itu Desember Januari Belum Baru Becana Becana Doang Iya Bahkan Tersantai Sepet Nangis Waktu itu Waktu itu Waktu itu Ngeprank Sekarang Ngeprank Dulu Kayak Gitu Eh Mursen Pak Nampai Nangis Itu Ternyata Akhirnya Positifnya Bulan Maret Waktu itu Oke Al Maret Makanya Mungkin Dibilang Nekat Nampal Itu Ya kan Saya Itu Hanya pegang Keyakinan Bahwa itu Setiap Makhluk Yang ada Dirinya Event Yang Kayak Makhluk Makhluk Sudah Allah Jamin Rezekinya Iya Betul Yang Membuat Menjadi Pegangan Saya Waktu itu Betul Betul Saya Berkeyakinan Bahwa Ada Namanya Hukum Kekekalan Rezeki Oke Di ilmu Fisika Ada Hukum Kekekalan Energi Betul Jadi Ketika Kita Misalnya Ditutup Rezeki Dari Pintu Ini Iya Atau Kita Yang Menutupnya Insya Lo Kan Pasti Akan Al Kasih Jalan Lalu Pintu Yang Lain Betul Betul Hukum Kekekalan Rezeki Masya Allah Awal-awalnya Memang Agak Tersiap Siap Juga Iya Jadi Kalau Tidiana Waktu Keputusan Itu Sudah Mau Diambil Gimana Perasaannya Sebagai Seorang Istri Atau Atau Ada Gak Kata-kata Tertentu Yang Disampaikan Kepada Kang Maman Sebelum Keputusan Itu Benar-benar Digongkan Gitu Tadi Anak Yang Paling Saya Garis Bawahi Untuk Pemisaya Itu Sudah Pindah Kuadran Ya Pasti Penghasilnya Tidak Sama Betul Di kantor Pasti Tiap bulan Ada Betul Saya Bila Gini Ketika Ada Di Posisi Yang Down Ya Gampangnya Lagi Keren Jangan Diem Aja Oke Karena Beliau Ini Orangnya Introvert Oke Kan Saya Extrovert Oke Betul Betul Jadi Kalau Ada Masalah Kan Diem Gitu Sakit Emahnya Kamu Saya Punya Sam Lam Begitu Saya Udah Ingatkan Kalau Kelak Menemui Momen Ya Di bawah Itu Jangan Menderita Sendiri Ya Supaya Istri Anak Gak Tahu Tapi Justru Ajak Kami Bagaimana Berjuang Bersama Betul Oke Masya Allah Harus Dishare Gitu Ya Sampai Pusing Sendiri Gitu Tapi Ya Ada Kenyataannya Sih Sempat Gak Juga Gitu Waktu Awal-awal Usaha Ternyata Tidak Seperti yang diharapkan Itu Murung Diem Ajar Sakit Tiga Hari Cukup Dan Nanyakan Orang Yang Cukup Potong Ayam Terus Kayak Gitu Oke Oke Betul Nah Sekarang Keputusan Ayam Potong Itu Gimana Ceritanya Itu Kenapa Saya Ambil Potong Potong Pertama Secara Potensi market Itu Kan Bagus Ya Terus Semua Makan Ayam Gitu Betul Tidak Gitu Gitu Saya Dulu Pernah Ternak Ayam Oke Di Bogor Di Bogor Saya Pernah Ternak Ayam Oke Ternak Ayam Boiler Sampai Sampai 4000 Ekor Oke Setelah Keluar Dari Bang Sari Saya Pengen Tetap Ada Inline Dengan Kesari Ahan Ya Ya Mengertikan Makanan Yang Kita Halal Halal Betul Melalui Wasilah Utaha Ini Jadi Kita Pengen Berkembang Tari Itu Insya Allah Kan Saya Pengen Selain Dapat Wasilahnya Pengen Ibadah Juga Gitu Iya 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 Itu Sudah Gitu Dari Sudah Punya Kayak Semacam Visibilis Tadi Ya Untuk Usaha Ayam Ini Sudah Dibikin Dari Tahun Berapa Ya Dari 2012 2010 Oke Seperti Seperti Proposal Iya Iya Masih Sokofis Sudah Saya Bikin Oleh Segala Macem Kalau Nanti Tanah Jadi Usahawan Iya Saya Mau Dilusi Usaha Ayam Ini Iya Riset Bid Ada Berapa Cluster Dan Segala Macem Iya Nanti Teknik Pemasarannya Kayak Gimana Itu Sudah Ada Dituangkan Dalam Bentuk Proposal Iya 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 Oke Berarti Memang Sudah Ada Background Perayaman Sebelumnya Gitu Kang Maman Saya Sempat Apa Namanya Download Foto Dari Facebook Kang Maman Nah Ini Dia Ini Mungkin Bisa Diceritain Tempat Ini Iya Saya Pilih Lokasi Ini Karena Selain Dekat Rumah Seliling Ada Beberapa Kelasa Kerumahan Udah Gitu Di Samping Kalau Dari Samping Kirinya Ada Saluran Air Kecil Kali Kecil Itu Bisa Dibuat Buang Buangan Darah Kotor Ayam Betul Ini Tadinya Lapaknya Gak Seperti Ini Kosong Oke Cuma Gak Gak Ada Dinding Juga Kosong Kosong Sekali Kosong Sekali Cuma Ada Atap Doang Betul Atap Baling Bawah Bawah Oke Kita Rendok Dinding Kasih Apa Namanya Tepat Buat Ayam Tadi Ini Ada Kandang Ayam Di Belakangnya Oh Karena Udah Tentu Pandang Ayam Kita Alihkan Ke Yang Lebih Memerlukan Ini Mulai Menempati Kios Ini Kapan Nih September 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 2019 September 2019 Sampai Februari Sampai Februari 2020 Ya Oke Ini Masih ada Sekarang Tempatnya Tempatnya Masih ada Tapi Udah Nggak Dipakai Gitu Ya Dengan Kondisi Seperti Ini Ada Tulisan Tutupnya Ada Ini Yang Kecil Sertifikat MUI Halal Oh Yang Putih Yang Tengah Itu Yang Samping Samping Iya Oh Ada Sertifikat Halal MUI Segala Untuk Kiosk Gini Sampai Ngambil Sertifikat MUI Masya Allah Saking Dengan Itu Syari Betul Nah Pemilihan Nama Haji Maman Kenapa Harus Pakai Haji Di Depannya Haman Karena Memang Sudah Berhaji Sudah Berhaji Ya Sudah Gitu Kan Image Di Masyarakat Image Ya Ya Betul Kita Sebenarnya Bukan Tipe-tipe Kayak Di Perkampungan Katanya Kalau yang Buang Haji Wajib Dipanggil Haji Betul Kenapa Sih Nggak Usah Pakai Haji Ya Sudah Mahal Mahal Karena Untuk Keperluan Membangun Trust Ya Keperluan Yang Memperhatikan Kehalalan Cantum Ayam Jadi Dicantumkanlah Oh Oke Oke Ini Kalau dari Cara Ngomongnya Saya Bingung Ya Orang Advertising Yang Mana Ini Kang Kang Maman Apa Tadiana Ini Nah Terus Ya Melihat Perjalanan Ini Dah Menurutnya Itu Yang Tadi Sampai Murung Satu Tiga Hari Itu Karena Melihat Bematukan Selama Itu Ya Oke Itu Selama Dari September Sampai Februari Itu Nggak Terlalu Bagus Lagi Ya Performanya Ya Masih Tambah Sulam Dengan Alhamdulillah Masih Ada Tabungan Sedikit Oke Pas Bulan Februari Itu Apa Sita Tabungan Kita Sehingga Sekian Bulan Aduh Gimana Nih Oke Akhirnya Itu Kita Ngobrol Sama Yosri Sampai Tempat Niat Punya Apa Niat Untuk Jual Rumah Yang Oke Saya Kasih Lihat Lagi Saya Juga Saya Ambil Fotonya Ini Ini Iklan Mau jual rumah Di Facebook Ini Betul Kepepet banget Ini udah Kepepet banget Ya Tabungan Uang Uang Di Tabungan Cuman Cukup Untuk Hidup Kita Selama Dua Bulan Kedepan Oke Bayar Sekolah Dapur Sementara Pemasukan Dari Ayam Potong Itu Belum Seberapa Gitu Nah Terus Ini Diposting Tanggal 17 Maret Nih Kang Waman Nah Mulai Ada Perubahan Mengarah Kemunculnya Ide Ayam Ungkop Itu Gimana Ceritanya Kapan Terjadinya Sehingga Rumah Belum Sempet Selain Menjual Ayam Potong Di Ya Kita Juga Mencari Channel Untuk Bisa Apa Disupply Ayam Ya Satu Restoran Mencun Mencun Ayam Kampung Oke Setelah Itu Jadi Kita Menjadi Supplier Ayam Kampung Untuk Restoran Itu Ya Jadi Seminggu Bisa Tiga Kali Ngirim Ayam Kampung Dan Lumayan Lumayan Ya Singkat Cerita Ketemulah Sama Covid Covid Ya Sudah Tidak Boleh Untuk Buka Ya Dan Dan Juga Berimbas Ke Permintaan Ayam Pada Kita Ya Tidak Pesan Ayam Betul Sedangkan Kita Punya Stok Ayam Sekitar 150 Ekor Ya Oke Itu di kandang Semua ya Ya Tapi di kandang Yang di sana Di kampung Di kampung Oke Yang tadi Itu Kita Mulai Repot Dalam Memberi Pakan Oke Pasti Sebanyak itu Tiap hari Harus Dikasih makan Oke Kita harus Ngasih makan Mereka Supaya Bisa tetap Hidup Ya Tapi Tidak Terjual Gitu Ya Masyarakat Membeli pun Jarang Membeli Ayam kampung Stok kita Yang ukurannya Relatif besar Oke Permintaan Restoran Yang biasa Kita supply Kalau masyarakat Permintanya Biasanya Lebih kecil Dari itu Iya Iya Menyelamatkan Ayam ini Supaya Tidak Membuat Kita merugi Karena harus Ngasih makan Terus Iya Akhirnya Siapa nih Abinya Bilang Ayah kita Bahasa Singkatnya Bunuh aja nih Ayam Biar gak makan Oke Iya 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 Kita mikirnya Gimana gitu Diapain nih Ayam Punya ide Untuk Dijual Diungkep Diungkep Belum pernah Pengalaman Untuk Membuat Porsi banyak Oke Ya Palingan kan Porsi keluarga Ayam broiler Iya Ayam kampung Kan karakternya Beda Iya Cara masaknya Beda Makanya Saya itu Trial error Waktu itu Oh Saya Trial error Saya dulu Pengennya sih Kursus Biar Sekali Dapat ilmu Benar gitu Tapi Karena waktu Pondok Selama juga Gak memungkinkan Terus Kita keluar rumah Ikutan kursus Iya Dari Googling Googling resep Trial Kita coba Ramu-ramu Sampai ketemu Kata suami Kata anak Enak Akhirnya Pede saya Udah Kita jual Kata tangga dulu Gitu Oke Selain resep Juga ada Metode masaknya Ada Dia yang Tahu Iya Menitnya berapa Api kecil Segala macem Diatur Jadinya Biar bumbunya Meresap Dan ayam Nyempuk Ayam kampung Dari ayam kampung Lumayan kenyawa Betul Berarti memang Semua dari scratch Mbak Diana Kang Maman Artinya Saya pikir Tadi Tadiana ini Mungkin udah punya Resep rahasia Keluarga Yang udah Enak gitu Ternyata Malah itu dari Google juga Dari Google Jujur saya itu Orang yang Kurang bisa Kalau istilahnya Hot kitchen Ya Hot kitchen Itu saya tuh Nggak Nggak pinter Gitu Jadi saya malah Cenderung keharian Kadang beli Kadang masak Kadang beli Kadang masak Iya Diminta oleh suami Untuk bikinin Ayam ungkep Supaya ayam ini Bisa dijual Saya tuh udah Aduh gimana Udah nggak pede Tapi karena Itu kepepet Supaya ayam ini Nggak terbuang percuma Nggak bikin kita rugi Akhirnya Terpaksa belajar Iya Iya Akhirnya saya belajar Jadi tujuan utama itu Waktu itu Hanya untuk menyelamatkan Ekset aja Sisa Sisa Ayam yang Kurang lebih 150 ekor ini Sebenarnya Belum ada Kepikiran Untuk jangka panjang Yang penting ini Kita nggak ngasih makan Lagi mereka Mereka nih Gitu kan Iya Ini luar biasa Jadi ini sebenarnya Dimaksudkan sebagai Exit strategi Tadi Kang Waman Karena udah Pokoknya kita Kayak cut loss lah Kita rugi Jangan terlalu banyak Gitu ya Jadi ayam yang sudah ada Ini kita bunuh aja Semua Kita ungkep Dan dijual Tapi justru itu Ternyata yang Membawa Apa namanya Berkembangnya Lebih bagus Gitu ya Masya Allah Luar biasa Jadi ya Sebelah diungkap Banyak komentar positif Saya langsung Ya Allah Gitu Kok bisa disukai Ayam ini Dari seorang Ibu yang Nggak pintar masak Dan setelah itu Alhamdulillah Permintaan Terus meningkat Terus meningkat Oke Ya gitu Alhamdulillah Sampai sekarang Berjalan terus Oke Saya juga punya fotonya Atau Kang Waman Tadi bawa contohnya ya Mau dikasih lihat Ada contohnya Oke Itu Berarti yang udah dikemas ya Ayam-ayam ungkepnya ya Berarti Ayam ungkep ini Maksudnya berarti Ayam Udah dipotong Dibersihin Betul Jadi Untuk diolah Siap untuk digoreng ya Iya betul Tadi itu Tadi itu cook ya Siap digoreng Siap digoreng Siap digoreng Tapi dia pengolahnya Hanya bisa digoreng saja Atau bisa dengan cara lain Jadi opor juga bisa ini Di opor bisa Oke Mas Apa sih Pengalaman dari customer sendiri Aku bosan tuh Anakku digoreng Kemarin aku panggang Gitu kan Iya Aku opor Tinggal kasih air santan Oh ternyata mereka Berkreasi sendiri Oke 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 Jadi Itu berarti Mulai keputusan Buat motong Ayam itu Kira-kira Diambil di bulan apa tuh April Maret akhir Maret akhir Ya itu trial pertama itu ya Kemudian kapan Mulai kelihatan Oh ini justru disukai Begitu loh Itu kan 30 Maret Motong Di Kita pasang Ketetangga dulu Saudara Ya Berapa temen Yang kenal Dan mereka kan Alhamdulillah Kasih testimony Bagus Ya Bagus Seperti saya Juga Dan Akhirnya kita Pede Kita Agis melalui Social media Tanggal 10 April Waktu itu Saya ingat banget Oke Cepat juga 10 hari Langsung Sampai 10 April 10 harian Itu tuh Gerilnya Dibawa offline Oke Oke Dan sejak 10 April itu Secara cepat Kelihatan memang Perkembangan Omsetnya Kang Amaman ya Alhamdulillah Ya Pokoknya Kalau Di Tadi Kan ada pertumbuhan eksponensial Ya Begitu ya Wah Masya Allah Alhamdulillah Ini yang Motong Cuma Tiga ekor Sehari Ya Jadi Tiga puluh Sekarang Alhamdulillah Udah rata-rata Seratus Bahkan Ya Seratusan Perhari Seratus Ekor Ayam Perhari Ya Seratus Alhamdulillah Kita Dibualnya Masya Allah Seratus Ekor Ayam Perhari Itu Ayam Kampung Aja Apa Ada Ayam Broiler Juga Kita Baru Bokus Ke Ayam Kampung Oke Supplier Suppliernya Cukup Gak Tukang Maman Ya Kemarin Kita Seperti Kendala Tuh Dengan Supplier Ayam Oke Dapat Kadang Kemarin Karyawan Benar-benar Leha-leha Disini Katanya Gak Nggak Dapat Ayam Ini Kan Ini Ini Nah Satu Yang Membuat Kayak Ini Karena Momonya Mendekati Lebaran Haji Ya Jadi Ayam Juga Di bawah Lagi Pada Naik Ya Likeshocknya Lumayan Langka Ya Kita bekerja sama dengan beberapa supplier di bawah itu, ya mereka mengusahakan kita tuh di babi gitu ini untuk supply ayamnya iya, iya, alhamdulillah terus cara jualnya sekarang gimana tuh Kang Maman? itu mah keajaiban dari Allah loh Allah yang menggerakkan mereka untuk membeli produk kita iya itu masih belum beriklan secara komersil di IG di Facebook kita masih melalui cuma update status aja di Facebook kan udah seperti ya update status aja di Facebook kita gak jual secara apa hard sale tapi shop sale gitu, kita dengan melalui cerita dengan usaha secara macam iya, iya, iya masih mengalir itu penjualan kebanyakan dari komposisinya itu 90 sampai 90 banding 10, 90 itu reseller 10 yang ecaran retail oke, retail oke retail boleh nyobain enak nih halnya dia mengajukan diri sebagai reseller ke kita gitu oh, begitu itu udah sampai mana aja dikirimnya tuh Kang? resellernya tuh dimana-mana aja? Jabotabek dan Bandung oh, sampai Bandung ya Bandung pernah kita kirim oke, Jabotabek dan Bandung sementara Kang Maman tinggal di Serpong gitu ya itu ayam ungkep itu bisa tahan berapa lama ya itu? kalau secara teoritis itu bisa 4 bulan di dalam freezer box kalau dimasukkan ke freezer? ya, suhunya stabil gitu ya tapi itu baru saya secara teoritis baca ya saya ingin tahu dan perlu memberi kejawaban pada customer saya 2 bulan dulu ya benar-benar simpan 2 bulan ya 2 bulan ternyata ketika dibuka itu aroma rempahnya masih ada masih ada dan masih bertahan kuat seperti sebelumnya gitu cuman rasa asinnya lebih menyerap ke dagingnya ke ayamnya oh, ke dagingnya betul ya, karena terlalu lama gitu oh, begitu luar biasa Masya Allah jadi bisa 4 bulan terus, tapi kemasannya juga kayaknya bagus tadi di vakum gitu ya Mbak Diana ya? ya, betul kalau di vakum itu kan hampa udara ya sangat minim teroksidasi kalau misalnya nggak dipakum nanti kan ada kandungan apa freezer burn namanya itu kayaknya nah itu kualitasi ayam ataupun produk lain kalau nggak dipakum akan cepat buruk itu kualitasnya itu udah terbukti yang 2 bulan itu Alhamdulillah masih bagus oke saya punya foto lagi nih kalau ini kan foto yang tadi juga dikasih lihat sama Kang Maman ini adalah kemasan yang ayam ungkopnya ada tulisan siap digoreng gitu ya siap goreng ya dan non-MSG halal, mantap, dan sehat gitu oh ya ini saya mau tanya Hamas ini Kang Maman kenapa namanya Hamas yang tadi Haji Maman dia yang potong sekarang jadi Hamas ini apa nih ceritanya ya latar belakangnya waktu saya kecil itu kan bapak saya juga dulu ini apa namanya tenak ayam juga dulu oke tenak ayam belur teman ya namanya Hamas nah itu saya ingat banget walau tenak itu malam-malam beliau itu pergi bawa bantah ke kandang untuk minap minapin aja itu hampir tiap malam tuh kalau lagi ada ayam itu yang membuka sebuah pengalaman saya otomatik kecil oke itu makanya mungkin udahlah kita coba angkat nama Hamas ini dari Haji Amas sebenarnya awalnya Haji Amas orang tua gitu namanya Abadi insya Allah mudah-mudahan amin insya Allah kalau di akronimkan saya cari halal mantap sehat halal mantap sehat ini kan insya Allah dipotong secara seharian saya yang supervisi langsung betul-betul dan apa dibuat yang motong langsung tapi saya selalu supervisi ke mereka yang motong betul-betul betul iya-iya itu yang halalnya mantap itu insya Allah secara rasa kita kan yang tadi seperti di saya itu ya yang membuktikan tak testimoninya juga banyak ke saya masuk sehatnya karena ini ayam kampung lebih sehat secara kandungan gizi juga kan lebih tinggi protein dibanding ayam boiler betul betul ini non-MSG gitu jadi halal mantap dan tehat oke Alhamdulillah tadi kita sempat ngobrol juga bisa juga singkatan itu kan Haji Maman Serpong ya disitu ada ada tulisan best before Augustus 2020 berarti itu berapa bulan dihitungnya Tadiana tuh 4 bulan tadi 2 bulan aja karena sudah diuji 2 bulan betul betul nah terus ini dikasih sambal sekalian ya ini Kang Maman Tadiana ada gambar sambal ya betul jadi kita juga ingin memberikan nilai plus karena kan kita sempat searching di e-commerce ya banyak kan tanpa sambal polos lah ayam polos ya ada juga yang menggunakan sambal beberapa oke gunakan serundeng jadi plus sambal dan serundeng sambal dan serundeng oke dan sambal serundeng itu udah gak perlu dimasak lagi ya gak perlu ayamnya aja tinggal digoreng terus udah siap makan gitu ya oke sebentar cuman 2-3 menitan betul ya oke gambar saya selanjutnya ya sebentar tak kasih lihat oh ini ini yang yang di transit penyimpanan sebelum pengiriman ya ya belum iya betul ini produksi produksi hari ini misalnya kita diken puluh pack diken air pack simpan di bridger dan betokannya udah kosong lagi oh udah kosong lagi jadi jadi kirim pagi betul betul kemudian nah ini nih menarik nih sambal nih nah ini foto yang saya ambil dari facebook semua ini gambar sambalnya masya Allah ini bikin selera saya ini air liur saya bener-bener terus ini berarti udah ekspansi bisnis ya Kang ya berarti udah jual sambal secara terpisah juga nih iya iya tadinya kita kan belum kepikiran sampai sini cuman ada banyak customer tuh pengen sambal nambah sambalnya kurang banyak nih gitu yang di dalam kemasan iya akhirnya kita berpikiran ini saya yang punya itu bagaimana kalau kita bikin ini di dalam kemasan terpisah masukin kebotolan gitu iya iya ada dua varian produk lain kita juga jual sambal bawangnya ini oke oke ini bumbunya bumbunya ini hasil googling juga nih tadi Ana iya awalnya begitu tapi kan apa namanya itu kan ternyata harus dicoba dulu ya iya si resep si channel ini begini channel iya kita coba gitu komposisi mereka sampai akhirnya di mix sendiri gitu kan ternyata jadi jadi gak kita ngambil langsung dari resepnya si A atau si B jadi kita komparasi kalau si A ini kok pakai bawang putih rasanya begini ya resepnya mix bawang merah bawang putih begini dengan komposisi yang berlainan jadi itu panjang perjalanannya sampai akhirnya ini dah yang saling kopi gitu kan oke keputusan untuk mulai mengekspansi ke sambal ini kapan kira-kira diambil jadi bulan Mei bulan baru sih kalau ini ya baru ya oke 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 dan semua ini semua produksi ini dilakukan oleh berdua Kang Maman Tediana dan 4 karyawan itu tadi ya ya semua dikerjakan di situ ya pemotongan ayamnya juga di situ apa di Bogor di kampung di kampung di kampung ya oke oke terus saya juga punya nah ini ini kemasan botol ayam apa nam bukan ayam sambal bawangnya ya ini kapasitasnya udah berapa berapa botol per hari nih kapasitasnya nih Tediana kalau ini sebenarnya belum seperti ayam apa ayam ungkap oke biasanya sehari 100 gitu kalau ini kita 100 kejual sekitar 2 mingguan oke 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 jadi masih belum belum merupakan line of business yang bisa independen lah masih additional lah sifatnya ya corenya tetap ayam ungkap core businessnya corenya bis masih ayam ungkap ini suplemennya lah suplemennya tapi ini punya potensi untuk bisa menjadi core sendiri kan Kang Maman insyaallah insyaallah oke nah ini gambar jadi rumah yang tadi maunya dijual malah pertengahan Maret mau dijual akhirnya gak jadi dijual Alhamdulillah karena bisnis ayam ungkap memberikan hasilnya Alhamdulillah kemudian malah bikin dapur baru ya di di tanah yang tersisa dan Alhamdulillah juga tanahnya lumayan luas dan sekarang sudah dipakai nih ya sudah dipakai dan sedikit lagi biaya bangunannya udah mau BFP ini insyaallah mudah-mudahan apanya biaya bangunannya udah mau BFP insyaallah oh begitu Masya Allah Alhamdulillah ya ya Masya Allah berarti eksponensial tadi itu kayak Kang Maman ya Alhamdulillah nah ini kayaknya foto terakhir yang saya punya nih foto terakhir saya stop share deh oke terus yang tadi penjualan sambal bawang itu gimana mengikut ayam juga gimana caranya ditawarin bareng ayam kebanyakan ini reseller yang minta oh oke jadi ada reseller minta dikirim sambal juga ya yang tawar dikirim dari reseller aja mereka mereka teman-teman enggak gitu ada beberapa juga tetangga yang minta kita belum ini belum misalnya kita insyaallah sih dalam waktu dekat pengennya masuk e-commerce dah ke shopee atau ke lajada dan segala macam cuman itu ya itu mesti ada yang standby untuk yang ngurusin ini ya ya online ya jadi mesti layanannya harus cepat juga cepat bisa ada yang ini iya 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 nah terus rencana selanjutnya sudah sudah ekspansi nih dari ayam ungkep sudah ada suplemennya sambal bawang apa lagi seterusnya sudah ada bayangan enggak iya udah kita sekarang sedang meracik-racik bumbu untuk ikan bumbu kuning yang nanti tinggal digoreng konsepnya juga sama konsepnya sama di pakum iya tahan saya simpannya lebih lama kalau di pakum iya biasanya masih trial error bumbunya masih belajar sendiri namanya easy go easy go ikan siap goreng ikan siap goreng easy go oke kita tunggu ya ya coming soon coming soon easy go ikan siap goreng sama dari hamaz food hamaz food oke hamaz food ya oke nah itu luar biasa itu nah Kang Waman ceritanya luar menarik sekali gitu ya saya bisa membayangkan bagaimana bagaimana perjalanannya suka dukanya apalagi Kang Maman yang merasakan sendiri gitu ya jatuh bangunnya gitu ya walaupun apa namanya Allah juga cepat memberi jalan seperti keyakinan Kang Maman nah apa nih pesen Kang Maman dan Tediana untuk teman-teman yang lain yang mungkin yang pertama pengen pindah kuadran juga menjadi pengusaha atau mungkin memang sedang dalam situasi apa namanya di bawah begitu ya perekonomiannya apa pesannya masing-masing boleh jadi gini aja kalau seperti yang saya sampaikan di awal itu harus kembali ke keyakinan kita kita keyakin banget kalau itu Allah itu akan kasih jalan ketika kita ada di jalan di dalam kesulitan itu kan udah Allah kasih apa dalam Al-Quran itu ada bahwa bersama ini bersama loh bukan dibalik bersama kesulitan pasti ada kemudahan itu udah datang dua kali ya ya begitu kita juga harus yakin bahwa semua makhluk kalau itu dikasih rezekinya gitu ya kita harus pegang cuman kita harus maksimalkan isiar aja gitu kita harus dicoba dicoba lagi betul-betul itu jadi hal yang biasa buat kita yang pengen terjun ke dunia usaha gitu betul-betul betul-betul yang menyerah itu yang seperti itu kerja keras kerja ikhlas kerja keras harus di di jalanin juga betul-betul 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 kalau dari Tdiana ada tambahan? kalau saya mungkin ada dua ya iya sama itu lakukanlah apa yang di percaya yang di pd-in dan di di pd-in oke passion passion follow your passion ya betul kalau suka pasti menjalannya itu enjoy gitu ya betul sekarang itu ada pasarnya jangan bilang ah jualan ini mah gak akan laku ah jualan ini gak akan laku gak sekarang itu semua ada pasarnya yang penting kita ketemu gak gitu betul-betul apa yang disukai iya jalan Allah yang diridoi iya itu yang keduanya apa kalau yang tidak boleh lupa jangan meremehkan doa dari orang lain oke karena saya merasa begini saya dan suami pasti ibadahnya masih jauh dari sempurna saya sering minta doa yang pasti pada orang tua iya alhamdulillah semenjak menjalani apa aktivitas sebagai youtuber iya banyak sekali subscriber yang setelah komentar itu mbak Diana semoga sukses ya atau semoga berkah iya saya selalu banyak gitu kayak begitu iya iya serius mengaminkannya alhamdulillah iya saya di mata Allah mungkin tidak sempurna ibadahnya tapi barangkali subscriber yang mendoakan saya hatinya dan barangkali doa dia lah yang akan Allah ijabah gitu kan iya apa yang sedang kita alami ini momen yang boleh dikatakan sukses lah mungkin dalam tahapan seperti ini iya sebelumnya barangkali itu adalah salah satu doa dari subscriber berbarangkali betul betul nah mulai usaha jangan lupa juga untuk minta doa dari teman kalau dari orang tua jangan ditanya lagi jangan ditanya lagi betul betul ya karena kita tidak tahu teman kita itu barangkali hatinya lebih bersih dari kita dan doanya amin masya Allah pesannya nah itu membawa saya ke youtube channel tadi karena saya memang mau nanya youtube channel di bagian akhir jadi Tdiana ini punya channel youtube yang namanya Diana Rahma ya subscribernya sudah lebih dari 50 ribuan kayaknya 53 ribu atau berapa sekarang 57 terakhir saya cek 53 ribu berarti saya sudah research dulu kan jadi saya jadi agak minder nih di Kairat TV masih jauh banget dari Diana Rahman oke Kang Maman Tdiana kita udah ngobrol cukup lama ini sudah lebih dari 30 menit tapi terlalu asik jadi gak lupa waktu kita tapi kayaknya kita perlu akhiri juga nih gak bisa lama-lama juga sebelum kita tutup ada gak pesan kesan penutup bagi pemirsa di Kairat TV kalau saya sih kembali kesini aja tak karena menjadi apapun itu baik bekerja itu kan ibadah ya terus berniaga juga sunah ya itu dua-duanya itu hanya wasilah untuk mencapai jana gitu ya follow your passion kalau memang menurut kita kita cukup bekerja sejam sekarang yaudah passionnya ada sejiwa wira usaha dan pengen punya ajam kuat yaudah segera action action gitu betul mengendap di dalam angan-angan betul mandek betul oke kalau Tdiana pesan penutup sama aja deh sama aja oke cukup oke Alhamdulillah baik sahabat di KARA TV sekalian itu tadi bincang-bincang kita dengan pasangan Kang Maman dan Tdiana yang bercerita suka-duka dinamika kehidupan mereka berpindah kuadran dari karyawan dengan penghasilan tetap menjadi pengusaha yang penuh risiko tapi dengan keyakinan bahwa rezeki dari Allah itu pasti adanya dan apa yang disebut oleh Kang Maman tadi hukum kekekalan rezeki bila tertutup satu pintu maka Allah pasti membukakan pintu yang lain dan itu harus kita kita pegang kuat-kuat maka sepatutnya dalam keadaan apapun kita maka janganlah berhenti bergerak berhenti berusaha begitu tadi yang saya ingat dari Tdiana begitu ya mudah-mudahan kisah Tdiana dan Kang Maman ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pelajaran dan diambil hikmahnya yang baik-baik mudah-mudahan insya Allah Allah terus membesarkan usaha Kang Maman dan Tdiana dan terus menaburkannya dengan penuh keberkahan sehingga Hamascik tidak hanya Jabotabek Bandung suatu waktu nanti berkibar di seluruh Indonesia bahkan diekspor ke tempat lain ke luar negeri insya Allah dan apa ya mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua kita tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati